Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya nana Oke sebelum kita berjalan pada hari ini ya Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Untuk peta kelasnya silahkan untuk memimpin doanya ya Hari ini apa ada yang tidak masuk anangnya? Walahmatullahi wabarakatuh semua ya Oke semoga kalian masih tetap semangat ya Buat belajar matematika pada hari ini Nah kemarin kan kita sudah belajar tentang barisan bilangan ya Barisan bilangan sendiri itu ada barisan aritematika dan juga barisan geometri Nah hari ini kita akan masuk ke sebab yaitu deret bilangan Nah pada deret bilangan ini juga sama kayak barisan bilangan Itu ada dua anak-anak yaitu deret aritematika dan juga deret geometri Nah pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu deret aritematikanya anak-anak Nah oke sebelum kita masuk ke deret aritematika Kita akan membahas sedikit saja tentang apa sih deret bilangan itu Oke untuk memahami apa yang dimaksud dengan dari bilangan Coba kalian berjaga tangan dengan teman sebaru kepalian Nah kira-kira ada berapa banyak ya jumlah jabatan yang terjadi Coba kalian mikirkan Ibu kasih waktu deh Oke ibu ingin Doni untuk menjawab Oke Doni silahkan kira-kira ada berapa banyak ya jabatan yang terjadi Nah benar Jadi ketika kalian dan teman sebaru kepalian itu berjaga tangan Kan ada dua orang ya Jadi ketika ada dua orang yang berjaga tangan Maka akan ada satu jabatan yang terjadi Seperti itu anak-anak Lalu kalau misal ada tiga orang yang berjaga tangan Kira-kira jabatan yang terjadi itu ada berapa banyak ya Nah biar kalian gak jumlah Coba kalian perangkatan dengan teman sebaru kepalian Dan juga teman yang ada di depan atau belakang kalian Nah ayo coba pikirkan Kira-kira ada berapa banyak ya jabatan yang terjadi Kalau ada tiga orang yang berjaga tangan Oke Rina silahkan Nah benar sekali jawaban Rina Jadi kalau ada tiga orang yang berjaga tangan Maka akan ada empat jabatan yang terjadi Seperti itu anak-anak Oke kalau misal ada empat orang Kira-kira ada berapa ya jabatan yang terjadi Kalau ada empat orang yang berjaga tangan Oke untuk Rudy silahkan menjawab Nah benar Kalau ada empat orang yang berjaga tangan Maka akan ada enam jabatan yang terjadi Lalu kalau sebelumnya sampai sini mungkin bisa dipahami anak-anak Atau kalian masih bingung Oke misalnya masih bingung ya Oke Tentang terakhir deh Kalau misal ada lima orang yang berjaga tangan Kira-kira Banyaknya jabatan yang terjadi itu berapa? Ayo siapa yang ingin menjawab Oke Arisa silahkan Berapa? Sedihkan Jawaban Arisa itu kurang tepat ya Ayo coba dikirkan dalam berjaga-kira berapa tuh Nah benar Jadi Kalau ada lima orang yang berjaga tangan Itu akan ada Sepuluh jabatan yang terjadi anak-anak Sampai sini bisa dipahami Oke disana Tadi jawaban tarik ini Hampir benar semua ya Hebat banget kalian Oke dari Apa banyaknya jabatan yang terjadi Yang mudah kalian lakukan Kira-kira Banyaknya jabatan yang terjadi tadi itu Membakan barisan bilangan Menurut kalian gimana? Oke bu tuliskan dulu ya Yang tadi Kan ketika ada Dua orang yang berjaga tangan Itu kan ada satu jabatan ya Lalu ketika ada Tiga orang Itu maka ada tiga Jabatan yang terjadi Lalu ketika ada empat orang Maka ada Enam jabatan yang terjadi Dan ketika ada lima orang Maka ada Sepuluh jabatan yang terjadi Dan seterusnya Nah ini Apakah merupakan barisan bilangan anak-anak? Kalau iya Merupakan barisan bilangan yang mana? Barisan bilangan alitmika Atau geometri Ayo siapa yang ingin dijawab? Oke bu tunjuk saja ya Oke untuk Sampai silahkan dijawab Ini bukan barisan Bukan barisan bilangan ya Jadi bukan Barisan alitmika Atau barisan geometri Seperti itu Sampai Oke Alasannya kenapa tuh Sampai Kok bisa disebut Bukan barisan alitmika Atau barisan geometri Oke benar Nah tadi katanya Sampai Ini bukan Merupakan barisan bilangan Jadi bukan Merupakan barisan alitmika Atau barisan geometri Karena Bedanya itu Beda atau langsungnya itu Tidak tepat Nah bisa kita lihat ya Dari 1 ke 3 Itu kan 2 ya Bedanya Lalu dari 3 ke 6 Itu 3 Dari 6 ke 10 Itu kan 4 ya Jadi beda Jadi Barisan ini Itu bukan barisan bilangan Jadi bukan merupakan Barisan alitmika Atau barisan geometri Oke terima kasih Sampai Atas jawabannya Hebat Nah Dari kegiatan Yang kita akan Lakukan tadi Banyaknya jawabat Yang telah terjadi Itu bisa Dinyatakan Dalam bentuk label Seperti ini Banyaknya jawabat Dan Terima kasih. 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 N per 2 dikali U1 ditambah UN Kalau ada yang ingat Dari barisan aritmatika sebelumnya U1 dan UN ini Kita bisa tuliskan Jadi apa ya? Ada yang tahu gak? Berarti kan UN itu rumusnya Rumus barisan aritmatika Apa? A ditambah N dikurang 1 dikali B Berarti kalau U1nya Itu bisa dituliskan apa ya? Nah benar A Dari sini kita substitusikan ke sini Maka sama dengan N per 2 dikali U1nya A Ditambah UNnya A ditambah ini kan A ditambah N dikurang 1 dikali B Nah Sama dengan Ini bisa kita tuliskan juga N per 2 dikali A ditambah A Berapa anak-anak? 2 A 2 A Ditambah N dikurang 1 dikali B Nah Jadi ini Jadi ini merupakan Jadi ini merupakan rumus Untuk mencari S N Atau jumlah 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 Suku P N Seperti itu anak-anak Sampai sini apa? Ada yang ditanyakan Oke Tidak Nah 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 Sini kalian sudah paham ya Terkait Daerah di Ramadhan Dan daerah Ahli Matika Nah Di sini ibu punya Contoh soal ini Papu aja Contoh soalnya Nah Itu tadi Daerah 13 Ditambah 16 Ditambah 19 Ditambah 22 Ditambah Dan seterusnya Maka Jumlah 30 Suku Pertama Daerah Di atas adalah Nah Ada yang bisa enggak? Nah Untuk kata soalnya ini Ibu ingin Salah satu dari kalian Manju dan Mengajakannya ya Nah Kalau begitu Ibu kasih waktu ya Kira-kira 10 menit cukup enggak? Oke 10 menit ya Ibu terlalu Oke Karena Waktunya Sudah 10 menit Terlalu ya Nah Dari kalian Ada yang mau maju enggak? Kalau enggak ada Ibu tunjuk loh Ayo Siapa yang mau maju nih? Ayo Latengan tangannya Kalian Kalau mau maju Oke Karena Enggak ada yang mau maju Ibu pilih Sama deh Oke Silahkan Safa Maju dan Mengerjakan Contoh soal yang Ibu berikan Oke Di sini Sudah ada jawaban Dari Safa ya Nah Mari kita Kerasi Baru-baru ya Anak Nah Biar kalian Lebih paham Nah Soal kan Diketahui ya Diketahui 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 Seterusnya Lalu Pertanyaannya Sula 30 Suki pertama Dari Di atas Adalah Nah Pertama-tama Kita cari nih Suku pertamanya Ya Suku pertamanya Atau A nya itu Berapa ya Nah Dari sini kan Bisa kita tahu-tahu ya Kalau A nya itu 13 Nah Benar Dating jalan dari Sama ini Lalu kita cari Bedanya Atau Suisinya Nah Dari sini Bisa kita lihat Dari 13 Ke 16 Itu punya Sisi Atau beda Agar Lalu Dari 16 Ke 19 Itu juga punya Sisi Atau beda 3 Nah Dari 19 Ke 22 Itu juga sama Jadi 3 Nah Maka Selisih Ke Arna Seterusnya Ini Berarti kan Selisihnya Sama ya 3 Dan sini Bisa kita lihat Bahwa Ini merupakan Barisan Bilangan Yaitu Barisan Arif Antikal Nah Ini A nya Benar B nya Benar Nah Untuk N nya Kita lihat Dari pertanyaannya Ini Kan yang dikita Jumlah 30 Suku pertama Ya Nah Berarti N nya itu Adalah 30 Nah Ini benar Lalu Dari yang kita ketahui ini Kita substitusikan Ke rumusnya Rumusnya tadi 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 S n Sama dengan N per 2 Dikali 2 A Ditambah N kurangi 1 Dikali B Nah N nya kan 30 ya Berarti S 30 Sama dengan 30 Per 2 Dikali 2 Dikali Suku pertama N tadi berapa Lala 13 Ditambah 30 Dikurangi 1 Bedanya berapa 3 Nah 30 Dibagi 2 Maka hasilnya 15 2 Dikali 13 Maka hasilnya 26 30 Dikurangi 1 29 Dikali 3 Nah Dikali 15 Dikali 26 29 Dikali 3 Berapa Nenak 87 Nah Lalu kita ini Dibilang ya Maka hasilnya 15 Dikali 113 Nah Maka Jumlah 30 Suku pertama Dari Ini Yalah 1695 Nah Sampai sini Apa ada yang Dinyatakan Anak-anak Atau dibingungkan Nih Oke Tidak ada ya Nah Oke Untuk Sapa Terima kasih ya Terus jauhnya Kamu hebat Keren loh Sudah Sudah Paham semua ya Apa itu Dari jelamat Dan juga Apa itu Dari saya Jika Kalau gitu Ibu atin Saja Pertemuan kali ini Nah Untuk pertemuan selanjutnya Kita akan Bahas Dari Geometri Ya Anak-anak Oke Mohon maaf Jika ada Salah kata Dan juga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih